Intro Halo selamat sore, balik lagi dengan om Ardi Kendut Gue didampingin Your Majesty The Great Queen of Soraya Jadi temen-temen, sore ini Kita mau ngebahas mengenai kredit pensiun Yaitu salah satu kredit yang menyiksa para pensiun Eh, orang tuh aku punya ya Karena udah pensiun, suruh ngasih, suruh ngutang Udah gitu buahnya gede gak? Gede Nah, ini pengalaman dari istri gue Gue sebenernya kalau ngasih kredit pensiun, sebentar sih Jadi ya gak begitu banyak pengalaman yang baik lah ya Dan yang gue kasih juga nunggak, sayang Hah? Seriusan? Serius, karena gak payroll ya, cuma kerja sama bendara Nah, kalau kamu gimana kalau kredit pensiun? Teknisnya gimana sih caranya orang ngajuin kredit pensiun tuh? Yang pasti dia harus punya pensiunan taspen Jadi nanti ketika mereka ngajuin ini Ngajuin pensiun Kita bikin pengajuannya itu masukin ke aplikasi yang nanti Ngelink dengan gaji taspennya itu Jadi setiap bulannya bakalan dipotong sesuai angsurannya dia Di gaji pensiunnya itu Kan pensiunan taspen itu harus payroll di bank itu Bank tertentu gitu ya Misalkan di bank BRI nih Berarti pensiunan taspennya harus di BRI Kalau misalkan sebelumnya ternyata di bank lain Misalkan di BPD, di BGB Harus pindah dulu ke BRI Harus pindah dulu, dan itu harus masuk dulu Harus masuk dulu Harus masuk baru dicairin gitu kreditnya ya Jadi kalau belum masuk ke BRI misalkan ya Itu gak bisa cair kan? Enggak Jadi betul-betul harus masuk cair Nah teknisnya gimana sih? Syaratnya apa aja sih kalau kamu ingat dulu? Yang pasti KTP somestri SK pensiun Kartu taspen Kayak gitu Nah itu sama di kartu taspennya itu nanti kan kelihatan berapa gajinya Dari gajinya itu maksimum angsurannya itu adalah 80% 80% ya Oh gitu ya Kalau di BRI Dulu Kalau di BRI Kalau di bank lain Kayak BTPM itu bisa 90% dari gaji 90% dari gaji Pensiun ya Prosesnya lama gak sih? Cepet kan ya? Cepet Jadi yang proses yang gak ada SK-GAD SK itu sebenarnya harusnya cepat ya prosesnya Pasti cepat harusnya Sebenarnya ada yang Kemarin lainnya ada yang sulan Ada yang dua minggu Gede SK mah sehari selesai Apalagi kalau putusan kepala unitnya Karena kepala unit kan ada di situ kan Ya ibaratnya kalau pagi ngajuin Besoknya udah sair kok bisa? Oh jadi cepet banget ya Kalau Gede-Gede SK gitu ya Kalau Gede-Gede SK mah bisa cepat Apalagi kalau putusan pemimpinan unitnya sendiri Jadi kalau putusan pemimpin cabang gitu Kadang agak aman Tapi butuh waktu sedikit lah ya Gak mungkin sampai dua minggu sih gak mungkin lah Gak kalau putusan pemimpinan cabang palingan tiga empat hari lah paling lama Itu juga ibaratnya dilihat pemimpin cabangnya ada di tempat atau enggak Itu betul-betul abis pensiun itu bener-bener baru bisa ngajuin ya? Itu namanya credit pensiun kan aman juga ya? Iya Bah hari ini pensiun besok ngajuin juga bisa Ada usia maksimal gak sih ngajuin credit pensiun? Maksimalnya 65 kalau gak salah dibutuh Oh gitu ya Tetap orang yang maksimal ya? Berapa tahunnya jangka waktunya? 10 10 tahun maksimal? Bunganya inget gak? Bunganya aku lupa Tapi yang pasti agak mahal sih setau gue ya Emang agak mahal Mahal ya Makanya gue bilang ini karena menyiksa pensiun Tapi dia ada asuransi jiwanya Ya iyalah Dan pasti asuransi jiwanya mahal Iya Karena orangnya udah pedang pensiuner pasti usianya gak mungkin kan 20 tahunan kan Pasti udah 50-an sampai 60-an Karena asuransi jiwa itu dia gak ngeliat usia sih Lebih ke ngeliat jangka waktu kreditnya Tapi tetep usia tetep mengaruh premi dong Semakin muda atau semakin jangka waktu panjang Pasti asuransinya semakin mahal Semakin pendek jangka waktu kreditnya Asuransinya semakin pendek kan gitu Sebakin murah harusnya ya Aku sih ngeliatnya kemarin Dari yang aku liat tuh Bukan ngeliat dari ngaruh usianya Ngeliatnya dari jangka waktu kreditnya Mungkin kalau usia rata-rata segitu-gitu aja Kalau kredit pensiun kan Apa lagi yang ada yang disampaikan Mengenai kredit pensiun Ya kredit pensiun itu Ya intinya kalau mau ngajuin kredit pensiun Yang pasti Kalau di BRI itu dia Pensiunan transfer Ada juga pensiunan bank lah Pensiunan istansi lain Aku punya tuh Yang enggak Pensiunan Ada juga Sama kayak kamu Cuma maksudku dia bukan Bukan pensiunan taspen Jadi kita kerjasama Benda harga gaji Nah sama Nah itu Makanya ada Jadi sistem pensiun itu kadang-kadang Ada yang dipotong Pemuda bendara Ada yang otomatis masuk kan Yang paling aman Yang otomatis masuk ke bank kita Kalau kadang-kadang potong bendara tuh Bendara nya lupa kah Atau bendara nya takut kan Potongin itu bisa aja kan Kalau yang itu Kurang ajarnya Pensiunannya dipindahin ke bank diri Nah kan kayak gitu-kaya gitu kan Padahal Ya sudahlah ya Padahal pensiun Kasaranya harusnya Utangnya bener ya enggak Bentar lagi kan Bentar lagi kan Menghadap yang maha kuasa ya enggak Ya gitu lah Apa lagi sampaikan sayang Mengenai kredit pensiun Apa lagi ya Yang pasti prosesnya Gak bakalan lama lah Iya Prosesnya gak lama Terus Kredit yang justru Digadang-gadang Syarat mudah Proses cepat Itu sebenarnya Kredit pensiun Atau kredit GDSK Jadi kalau kayak kur Gak mungkin lah ya Gak mungkin Kredit syarat mudah Cair cepat tuh gak mungkin Gak mungkin ya Kecuali memang Ya sudah lah Ada sih yang beberapa Subscriber sudah bilang Sehari kunjungan Sehari-sehara ada Kayak itu pengecualian lah Ada tetap Itu Biasanya kayak itu tuh Proses kurus cepat tuh Si mandrinya gak ada kerjaan Debitur terlalu bagus Ya enggak Pemimpinnya juga nganggur Jadi cepat kunjungan Cepat tuh cairnya Jadi cari unit-unit yang Yang mantrinya gak ada kerjaan Pemimpinnya gak ada kerjaan Nah cepat tuh Atau kalaupun misalnya Pemimpinnya Mantrinya gak ada kerjaan Pemimpinnya Pemimpinnya Banyak kerjaan Tapi pemimpinnya tuh nanya Eh mana berkas Mana berkas Mana berkas Cair 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 Oke Isit aja ya Karena anakku remel ya Biasa ibu-ibu ya Sampai ketemu lagi Di video gue selanjutnya Terima kasih Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi